Sekarang kita masuk pada halaman 144 yaitu bagian F, Text Structure, susunan teks. Kita akan mempelajari bagaimana susunan teks dari sebuah teks prosedur. Tugasnya adalah menentukan struktur teksnya. Nah ini di sini bacalah penjelasan tentang struktur teks dari sebuah prosedur teks di bawah ini. Kemudian identifikasi struktur dari teks sebelumnya pada sub-E. Jadi yang tugasnya mengidentifikasi struktur dari teks yang di atas ini. Nah ini dia, teksnya berjudul, nah ini di bagian E ya, reading comprehension. How to operate Photoshop tutorial for beginners. Nah ini yang tugas kita nantinya. Kita lanjutkan untuk menerjemahkan penjelasannya. Teks sebelum ini, ya teks bagian E tadi, tentang bagaimana mengoperasikan Photoshop tutorial bagi pemula. Disebut dengan prosedur, sebuah prosedur. Sebuah prosedur teks bertujuan, ya bertujuan, menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau dibuat melalui sebuah urutan-urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi dijelas langkah-langkahnya ya, urutannya yang harus dikerjakan itu berurutan. Bagaimana sebuah prosedur itu ditulis pada model teks, judul menunjukkan tujuan, yaitu nama dari prosedur yang ingin dilakukan atau yang ingin disampaikan. IE ini artinya adalah seperti ya, seperti. Nah kepanjangan IE ini boleh saya tulis di sini ya. IE itu kepanjangannya adalah it as ya. Yang berarti that is ya, that is, yakni artinya. Nah, yakni bagaimana mengoperasikan Photoshop tutorial bagi pemula. Hal ini kemudian diikuti dengan sebuah daftar materi atau bahan-bahan. Di sini bahan-bahannya adalah daftar dari tools yang ada pada Photoshop ya. Itu disebut dengan materialnya, tools-toolsnya. Yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Photoshop. Masing-masing paragraf terdiri atas informasi apa yang harus kamu lakukan untuk menggunakan masing-masing tool tersebut. Bagian ini mengacu pada prosedur, yaitu langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengoperasikan program. Nah, program apa? Tentu program Photoshop. Nah, sebuah prosedur teks terdiri atas banyak perintah-perintah. Atau disebut juga dengan kalimat imperatif. Seperti, open the color picker by double clicking. Itu imperatif sentence namanya. Perintah change, ubah teks menggunakan custom fonts. Nah, ini kalimat imperatif juga. Ya, ubah. Klik tombol icon, icon T, huruf T. Nah, dan sebagainya. FTC ini kepanjangannya adalah etc. Ya, etc. Berarti, dan lain-lainnya. Nah, bagi di Indonesia dan lain-lain. Kemudian, dan time sequencer. Urutan waktu. Seperti, first, second, dan sebagainya. Dan lain-lainnya. Nah, itulah untuk identifikasinya. Sekarang kita masuk pada tugas. Tugas, tugasnya yaitu mengidentifikasi struktur dari teks sebelumnya. Yaitu bagaimana menggunakan, mengoperasikan Photoshop ya. Tutorial untuk pemula. Nah, saya sudah, kita, apa namanya. Kita gandeng ya. Untuk bisa mengisi tugas. Nah, ini dia. Nah, ini, ini dia teksnya. Kita geser kini sedikit. Nah, ini juga kita geser. Nah, ini dia. Title, sudah jelas. How to operate Photoshop tutorial for beginner. Itu dia judulnya. Ya, tidak perlu ditulis lagi. Tujuannya adalah, Nah, tujuannya adalah untuk membuat, apa, Tujuannya to guide you to operate Photoshop. Ya, untuk memandu menggunakan Photoshop. Atau, ya, how to use Photoshop. Itu gunanya. Yang pertama, step pertama kita lihat. Nah, kita lihat, apa isi dari teks pertama ini. First, recognize how a layer tool works. Nah, ini dia. Recognize. Nah, recognize how a layer tool works. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Yang kedua ada di sini. Make sure you know how the color switches tool operates. Nah, ini jawabannya. To make sure you know how the color and swatch tool operates. Nah, itu isi dari second step. Yang ketiga, kita lihat. Nah, ini dia. Yang nomor tiga itu, Change text using the custom fonts and the text tool. Artinya you know. Nah, langkah ketiga. You know how to change. Tunggu, kita geser ini sedikit. Tidak kelihatan. How to change text using the custom fonts. And the text tool. Nah, langkah keempat. Ini dia. Ini dia, mana dia. Oh. Nah, nah ini. You know how. You know. How to achieve. A number of different. Different visual effects. Change the size, shape, and transparency of your brush strokes using custom brushes and the brush tool. Nah, ini dia ya. Yang fourth, yang keempat. Nomor lima. Kita lihat. Crop tool. Ya. Crop tool. You know. Nah, ini. 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 The crop tool. Let you crop. Nah, ini. Crop tool. You know. You can. You can. Ya. You know. Ya. You know. How to crop an image. Nah, itu dia. Ya. Itu untuk langkah kelima. Berikutnya, the sequencer steps. Apa-apa saja yang ada di sini. Kita lihat. Yang pertama itu adalah. Ini dia. Verse. Itu yang ada. Verse. Berikutnya. Then. Ya. Ini dia ya. Ini dia. Then. Ya. Di sebelah. Ini dia. Then. Kita buat. Then. Kemudian. Yang berikutnya adalah third. Oops. Ya. Third. Nah. Kemudian fourth. Ini dia. Fourth. Fourth. Nah. Dan terakhir, the next. Ya. Ini dia ya. The next. And the next. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Untuk. Jawaban kita kali ini. Ya. Bisa kalian lihat di sini. Biar jelas ya. Mungkin kecil. Nah, ini dia. Jawaban dari halaman. Seratus. Empat puluh enam. Ya. Seratus empat puluh enam. Ini seratus empat lima. Nah, itu dia. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Sampai jumpa. Jangan lupa. Bye-bye. Jangan lupa.